Alhamdulillahirrahmanirrahim Jenazah putri Dan nanti yang meragakan memandikan jenazah juga ibu-ibu Cuman secara global yang harus diperhatikan Ini kita anggap mayatnya normal Bukan mayat yang mati karena terbakar atau tertabrak Sehingga jasadnya tidak bisa dimandikan Ini masih bisa dimandikan Maka yang pertama kali Alhamdulillah sudah disiapkan ini Di antaranya sarung tangan yang ada Setelah sarung tangan ini sudah ada Nanti dipakai ibu yang memandikan jenazah Kemudian pertama kali yang harus diperhatikan Dan jenazahnya itu kondisinya bersih Apa gelepotan dengan najis Kalau gelepotan dengan najis Maka najis yang ada seluruh badan itu harus dibersihkan dulu Kalau tidak berarti hanya diistinjakkan Dicawi'i Lacaran ini nyawi'i pakai sarung tangan Lebih abdelnya disamping pakai sarung tangan Pakai pipih Apa pipih ya Setelah digunakan membersihkan Kemaluannya Baik kubur maupun tubur Maka pipih itu dibuang Kalau sudah diyakini tidak ada najis Kemudian Ambil pipih yang baru Dibasahi air Rongga hidungnya dibersihkan dengan pipih tadi Mulutnya juga dibersihkan dengan pipih Tidak boleh memasukkan air ke rongga hidung Atau kerongga mulut tidak boleh Kemudian di wudhoni Persis wudhu kita Saat kita akan sholat Itu caranya wudhoni maid Seperti apa Kalau ingin melaksanakan sunah-sunahnya Pertama adalah membasuh dua tapak tangan si mayit Setelah dua tapak tangan si mayit selesai dibasuh Kemudian dibasuhlah wajahnya Tiga kali Setelah dibasuh wajahnya Dibasuh dua tangannya sampai siku Kanan tiga kali Kiri tiga kali Kemudian yang ketiga Menyapu Kepala Kepalanya mayit Setelah selesai menyapu kepalanya mayit Kemudian membasuh kaki Kaki yang kanan Tiga kali Yang kiri tiga kali Setelah di wudhoni kayak gitu Jangan lupa Air yang sudah dicampur dengan daun bidara Ada silang pendapat Sebagian ulama mengatakan Seluruh Basuhan mayit Tetap air campur dengan daun bidara Yang terbaik Daun bidara sudah Dijadikan bubuk Kapur barus juga sudah dilembutkan Cuman kapur barus terpisah Dengan air yang Dicampur dengan bidara Karena Kapur barus nanti untuk disiramkan Yang terakhir kalinya Sebagian ulama mengatakan Cukup Yang pertama Memakai Air yang dicampur dengan daun bidara Kalau Sheikh Albani Mengatakan sebagian Kemudian Pada intinya Adalah Sesuai dengan kebutuhan Baik itu daun bidara Atau gantinya Atau gantinya daun bidara Yakni Sabun dan sampo Sampo Kalau daun bidara Dihudek Nungguni timbo Sampai muruh Kemudian Busanya itu Untuk ngeramasi Dan untuk Membasuh Untuk ngeramasi Jenggotnya Kalau berjenggot tebal Itu busanya Itu sesuai dengan Kebutuhan Sama dengan Memandikan Mayit itu Tiga kali Lima kali Tujuh kali Itu sesuai dengan Kebutuhan Kok dirasa Masih Ayit Karena Mayitnya Saat akan meninggal Sempat pijet Diblonyoi Kalau Minyak GPU Togondopuro Jadi Ayit Itu Butuh Mungkin Tidak hanya Tiga kali Lima kali Sebanyak Lima kali itu Air tetap Dicampur Dengan daun Bidara Kalau ternyata Sekali Saja Sudah Bersih Sudah Peret Maka Yang kedua Dan yang ketiga Cukup Dengan Air bersih Tanpa Dicampur Sabun Tanpa Dicampur Dengan Daun Bidara Sudah Cukup Pada Intinya Jenengi Mandi Membersih Seluruh Badan Mayit Gimana Ibu-ibu Sudah Siap Kalau Sudah Siap Monggo Ini Sarung Tangannya Sesuai Kebetulan Kita Angkat Mayitnya Ini Normal Dan Membakan Tidak Tepat Berat Maka Tidak Berumuran Dengan Nanti Yang pertama Kali Selang Nanti Tidak Telang Dilepas Pakaiannya Agar Dilepas Pakaian Mandi Dikasih Tukup Kebi Dulu Baru Dilepas Pakaiannya Dan Cara Dilepas Sepatiannya Harus Dengan Menggut Tidak Mulih Asah Apalagi Yang Memadikan Punya Hidup Dengan Mahit Tidak Boleh Memuliakan Mahit Cara Memuliakan Diantaranya Menutup Allah Dan Menyokot Bajunya Dengan Sanku Dengan Lembut Setelah Itu Kemudian Dicariki Mordor Selang Tidak Dilarang Saja Dicariki Ya Yang Satu Dari Sini Dari Dari Depat Depat Jadi Bukan Makrob Ya Jadi Kita Sudah Kejamanan Dimintah Polisi Tua Gamayil Untuk Memadikan Gimana Dari Dari Atas Ayat Dan Terus Dari Kalau Sudah Yakit Bersih Kemudian Dibuka Di Uduri Ibu Ibu Maju Dan Semeram Ibu Ibu Kedepan Pusat Dari Tentuk Tentuk Sambil Melihat Ibu Ibu Kedepan Oke Tentuk Dule Selamat Sambil Bersih Dan Dari Dari Otomatis Dari Bukan Ini Orang Orang engineer tidak hanya boleh memandangkan yang bertugas ya tentunya makhluknya saja tapi ini sudah diserahkan kepada padelan setiap padelan boleh membuka biarkan peluang besar-besar akhirnya dibutun sekarang dibutuni yang dibuka, sangat pusat padahal kalau masih di dosi kan gadenganya nyari lagi ini basuh tangan jadi ini juga basuh dua tapak tangan dua tapak tangan setelah dibasuh kemudian panjang roncelu kembali tadi paketan pembersihkan antara pembersihkan pelungga hijung dan mulut dengan titik ini kalau ini tidak terlalu pisu pisu ini pisu ini hanya seratas peragahan ini juga tak siapin pisu ini 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 mulutnya dibersihkan setelah dibasahi kemudian lujurnya dan mulutnya dibesihkan tidak dimasuki air tidak, tapi dulu dibesihkan lalu dibesihkan lalu dibesihkan lalu dan juga dibesihkan lembutnya ngapasih wajah nah mah lepasuh wajah tiga kali boleh langsung wajahnya mandul wajahnya, ayo dari sini yang nah kayak gitu itu tidak basuh wajah Tidak apa-apa, tidak memasukkannya Tidak bersih, tiga kali Kemudian tangan-tangan, tiga kali Seperti kita ungu akan colak Setelah tangannya Tangan sampai siku Tangan sampai siku Terus siap-siap, buka tangan sampai siku Dan waktu itu menyampungi kepala Tidak apa-apa, itu tangan-tangan saja yang besar Sampai terbok, dikembalikan Tidak sekali itu Kelinga itu, ada yang mengatakan Ia sudah langsung sama-sama tadi Langsung 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 kelingan Nah Tidak, terus kemudian kaki ke kanan Tiga kali Tiga kali Sampai mantap hati Kaki kanan sampai mantap hati Tidak, terus kemudian kiri Tidak tiga kali Sampai 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 Tidak Sekarang mulai memandikan Tidak 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 boleh dibuka dulu sebagai orangnya kita perjalanan sambil dibosok-bosok di mirengan dulu, tapi mirengan harus mirip mirengan mirip dulu sebab dibasok, dibasok kanan ke gerbang dan kanan terus sampai kaki terus sampai kaki terus sampai kaki terus sampai kaki kita lihat kaki terus bisa kaki jangan mówi kerana terus sampai kaki terus sampai kaki tiahwet tidak tentang 1000 selamat menikmati 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 lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kejahatan kapas Nah, kayaknya itu terlalu banyak arah Karena pilih mati-mati sendiri Bukan yang ambles Dikira mayatnya sekolah Kadang-kadang mayatnya sekolah itu kan Anda sendiri Tidak semua mayat itu itu bukan Insya Allah Demikian mungkin Anda yang perlu Ambil air ini Sebenarnya satu lagi Misalkan untuk penyempaan pembang Misalkan ada transisi untuk pembang Atau ronkir-ronkir Biasanya tidak sesungguh Tidak semua Tidak semua orangnya Kalau pembang itu Tidak panggir Tidak semua orangnya Sebenarnya bukan Contohnya Tidak semua orang Memang Mereka Memang Mereka Memang Ini setelah dibutuh, tenang danik, baru dikasih Itu malah membentuk menaruh kepada syirikah Syirik di dalam kemudian maksudnya syarihan tidak ada Tapi membuat syarihan segini seolah-olah membantu di bagian banyak Jadi mewajibkan sesuatu yang syarihan tidak ada Ini berarti muslik kalau dikasih ada tanah Jadi tanpa ya, tanpa dikasih Menulis nama asa, menulis nama tulisan Menulis nama tidak tulisan Jangan lho, jangan Kalau dikasih tulisan-tulisan itu ada gambarnya orang yang dibaca Menulis nama tulisan-tulisan itu ada gambarnya Jadi tidak usah dikasih tulisan-tulisan yang dibaca Karena yang bagus itu tidak nisah, tidak apa-apa Tuhan Tapi cukup bantu, sang itu ditaruh pada kepala Sama kalau dikasih tulisan, kalau dikasih tulisan, atau dikasih tulisan, atau dikasih tulisan Itu kan berarti makhluk itu Hanya menaruh hati saja Ya, gimana? Jadi tidak usah dikasih tulisan, tidak usah dikasih tulisan Kalau dikasih tulisan, kalau dikasih tulisan, dikasih tulisan Di salah seorang itu Pertama kali itu sejujurnya tidak bantu Jadi kalau waktu 1 bulan mungkin tidak bantu Tapi dikasih tulisan bantu, tapi dikasih tulisan bantu Tidak jendor-jendor itu tidak bantu Jadi dikasih tulisan, dikasih tulisan, dikasih tulisan Dan nanti kalau memang itu memang tulisan cukup Nanti kan benar Makanya harapkan hukumnya Dikasih sesuatu yang digadikan itu tidak bisa Ditempatnya lagi, ditempat hukum itu kan tidak boleh Harapkan hukumnya Pokoknya mana sampai dikizik, kok mana sampai dikizik Itu tidak ada sama Gimana? Tutup, jadi gawat rupanya itu Tentang sama Tutup, tetap hukumnya Tutup, tetap hukumnya Tutup, tutup, tutup Dulu Rasul tadi dilancarkan Anggara Kurma Prawak kurma Ternyata Itu orang yang Tidak 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 Menjaga Kebersihan Dari Percikan Kencing Atau Saat Tidak 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 Bagaimana saat bayaran siksaan yang sangat dasar, sepanjang bawah rumah itu masih dasar Yang satunya juga sama disiksa-sat, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak tahajun Rajin sholatnya rajin-rajinnya, tapi disiksa dasar di kukulan Ternyata itu manusia yang suka dengan nalimah Apa nalimah? Nalimah itu jodohnya tumpah jodohan Apa tumpah jodohan? Aduh dong Nah iya, olong suaman ini Ini siksaan yang tidak ases sekali itu Atau ditatapkan ya Allah, saya gak tekan yang siksa Yang sangat dasar, yang tidak menghentikan Selagi melampah rumah ini, maka rumah ini masih dasar Ya kalian harus gaya dengan amin Jadi itu kejajiannya seperti itu Kekembangannya juga Bagaimana? 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 Lagi? Lagi, habis itu Terus juga juga Terus juga Jadi, cemannya itu? Ewa Lagi ya Ya, itu tadi kan Ditan catahnya itu Kepopo kelapa masuk kukuli Gatuh 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 Hanya untuk mengurangi siksa anak-anak saja Yang saya tahu itu Ditakbur sendukuk Terus mempunyai kepercamanan itu juga bisa dikasih. Dan saya tahu yang kita berkata dulu, bagian keparangan itu sendiri. Saya akan kemudian, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanallah, Allah memikirkan kita, saya sedang menarikkan kita. Astagfirullahaladzim. Selamat menikmati.